Kalau kita mau bagi doa itu ada doa yang terformat, ada doa yang tidak terformat. Doa yang terformat itu ada dua. Ada yang terformat hanya ucapannya, ya sebagaimana doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang diajar ke Nabi, doa yang diajar ke Ahlul Baid, ada doa yang terformat dalam bentuk gerakan. Nah itulah yang disebut dengan sholat. Tapi secara umum sholat, kuasa itu disebut dengan zikir. Kita perlu tahu. Jadi sholat, buaz, doa itu semuanya zikir. Penyebutan Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir secara kebahasaan itu mengingat atau menyebut. Jadi kalau orang diingat, disebut itu namanya zikir. Tapi secara umum zikir punya dua makna, lisan dan ingatan. Jadi kalau orang segera mengucap tapi tidak mengingat, itu juga disebut zikir secara kebahasaan. Dan orang yang cuma mengingat, tidak menyebutnya, itu juga disebut zikir. Nah keadaan itu, kata zikir itu punya dua penyebutan. Doa pun demikian. Kalau orang hanya berzikir, tapi tidak mengingat, ya tetap dia mendapatkan pahala zikir. Kalau orang beristighfar, dengan orang membaca zikir istighfar, ya orang yang membaca zikir istighfar, mendapatkan pahala membaca zikir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala buat orang yang berzikir. Tapi beristighfar itu artinya meminta ampunan. Meminta ampunan ya tidak harus menyebut dengan kata astagfirullah, dengan bahasa Indonesia, dengan apapun orang bisa melakukannya. Nah, itu yang dipahami oleh orang kebanyakan dengan zikir. Maka dari itu, kita jangan hanya membaca zikir, tapi berzikir. Jangan hanya membaca doa, tapi berdoa. Jangan hanya membaca astagfirullah, tapi beristighfar. Kalau orang membaca kata astagfirullah, dapat pahala zikir. Tapi kalau orang beristighfar, dapat pengampunan. Bila memang memenuhi syarat untuk itu. Maka dari itu, kita kalau kensir yang berdoa, enggak perlu semuanya ikut membaca doa, sampai hanya bising atau seperti berebut mana yang lebih cepat, lebih indah, dan seterusnya. Lebih baik satu yang membaca, lainnya membaca terjemahannya, merenungkannya. Itu artinya kita beristighfar. Kita berdoa. Tidak hanya membaca doa. Cukup yang membaca doa itu satu. Lainnya berdoa. Lainnya cukup satu yang membaca istighfar, yang lainnya itu beristighfar. Nah, zikir itu punya tingkatan. Banyak macam zikir. Yang paling tinggi, zikir itu sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Makanya, Ala bidzikrillah tatmainul kulub. Semua zikir kepada Allah, Allah itu menenangkan hati. Nah, apakah Allah bisa diingat? Sebab kata zikir itu mengingat. Kita bisa mengingat sesuatu kalau kita pernah melihatnya. Ya, mengingat saudara, mengingat ibu, mengingat semua orang yang kita pernah jumpai, kita bisa mengingatnya. Nah, apa maksud dari mengingat Allah? Ini yang salingkali orang salah memahami. Allah tidak pernah dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dihayalkan. Jadi, tidak bisa diingat. Kalau arti ingat itu menggambarkan sebuah gambar, menampilkan sebuah gambar di memori pikiran kita. Jadi, kalau kita mengingat Allah, pastilah maksudnya bukan menghadirkan gambar Allah. Beda. Semua kalimat yang berlaku atas Allah, itu tidak sama maknanya dengan kalimat yang berlaku atas sesama manusia. Meskipun katanya sama, tapi maknanya tidak sama. Jadi, kalau kita mengingat saudara kita, ya menghadirkan dia, sosoknya, wajahnya, tubuhnya, karena kita bisa melihatnya. Rumah kita, kita mengingat rumah kita, jalan, atau mengingat masa lalu kita, bisa. Bisa. Selain bisa disentuh, selain bisa dipegang, selain bisa dicium, selain bisa didengar, juga bisa diimajinasikan. Jadi, kemampuan manusia itu, pertama, melakukan sensasi, pengindraan. Kedua, imajinasi. Imajinasi itu artinya mengambil kembali memori yang pernah diperolehnya, gambar-gambar yang pernah ditangkapnya dengan pengindraan untuk dihadirkan dalam bentuk konsep itu namanya imajinasi. Nah, Tuhan tidak bisa menjadi objek yang disensasi, tidak terindrakan, juga tidak terbayangkan. Jadi, apa yang dimaksud dengan mengingat Allah? Pastilah maksudnya mengingat, bukan sebagaimana kita menghadirkan sebuah konsep yang tersimpan di memori kita, karena kita sudah pernah melihatnya. Mengingat Allah itu maksudnya mengingat ciptaannya. Itu salah satu penafsirannya. Jadi, menghadirkan apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Mengingat Allah itu artinya mensyukuri nembat-nembatnya. Mengingat Allah itu berarti memahami kebesarannya. Ketika kita berdosa, kita melihat Allah sebagai yang maha murka. Ketika kita berbuat baik, mengingat Allah sebagai maha pemberi kebaikan. Ketika kita butuh, mengingat Allah sebagai pemberi rezeki. Ketika kita lemah, melihat Allah, mengingat Allah sebagai pembuat, memberi kekuatan. Itu maksudnya. Jadi, bukan mengingat sebagaimana kita mengingat sesama manusia, sesama makhluk, dan lain sebagainya. Meskipun kata yang kita gunakan mengingat. Karena memang atidakar secara kebahasan adalah mengingat. Oke, itu kembali ke mana-mana dikir. Sekarang zikir itu apa? Ya, tadi kita bedakan antara zikir sebagai teks zikir dan berzikir. Membaca teks zikir. Banyak orang justru membaca teks zikir tapi merasa berzikir. Banyak orang membaca teks doa tapi merasa berdoa. Padahal tidak sedang berdoa. Sebab untuk berdoa harus tahu apa maksudnya. Apa isinya. Ya, harus tahu. Kalau membaca doa, ya orang membaca. Tetap baik. Ya, seperti membaca permintaan. Teks permintaan. Berbeda dengan meminta. Membacakan teks permintaan. Ya, yang benar-benar meminta, yang noles. Yang menyampaikan, yang membacanya. Ya, hanya membacanya. Bagus, dapat pahala. Karena itu ketika kita membaca doa, meskipun ada teksnya, harus berniat berdoa. Nah, doa itu ada dua macam. Ada yang sudah terformat teksnya, diajarkan oleh hadul baik. Ada yang kita sendiri berdoa dengan cara kita, kebutuhan kita, sesuai kemampuan kita. Kemarin saya sudah bahas apa saja macam-macam doa. Saya kembali ke zikir sekarang ini. Jadi zikir, zikir tertinggi adalah La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Mengapa disebut sebagai zikir tertinggi, termulia? Karena inilah batas seseorang disebut mu'men, disebut muslim, disebut tidak syirik. Jadi dengan kata La ilaha illallah itu disebutkan orang aman. Orang berarti sudah pasti masuk surga, pasti akan dia maafkan oleh Allah SWT. Itu artinya dia bersyahadat. Apa bersyahadat? Syahadat sebagai sebuah ucapan La ilaha illallah. Zikir, makanya kita bertahdil itu membaca La ilaha illallah. Makanya kalau ada orang mengatakan membaca La ilaha illallah itu syirik, waduh berat. Justru tahlil itu menafikan syirik. Tapi mengapa dikatakan bid'ah? Mungkin maksudnya, maksudnya ya, orang-orang ini terlalu khawatir orang-orang ini menjadi, atau bid'ah lah, bukan syirik. Bid'ah. Menganggap kalau orang membaca La ilaha illallah dengan cara tertentu dan meyakini pembacaan, tahlil La ilaha illallah dengan cara tertentu itu diajarkan oleh Nabi, itu dianggap sebagai bid'ah. Jadi mereka bukan mempersoalkan La ilaha illallahnya, tapi mereka mempersoalkan orang-orang yang menganggap upacara itu, cara itu diajarkan oleh Rasulullah. Padahal, tidak. Membaca La ilaha illallah bisa dengan cara beda macam-macam. Dan memang bukan caranya yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi yang diajarkan adalah La ilaha illallahnya. Makanya banyak orang mengatakan, membaca sholat itu tidak boleh, kalau tidak dalam sholat. Terus siapa bilang, selama tidak ada larangan, tidak dilarang. Nah ini persoalan yang seringkali tidak dipahami oleh orang, sehingga sering membed'ahkan hanya karena tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Yang jelas membaca La ilaha illallah, ucapan baik itu selamanya. Selamanya baik tidak pernah bed'ah. Perkara-cara ya, disesuaikan dengan tradisi, budaya, masyarakat setempat. La ilaha illallah adalah syahadat. Apa syahadat? Bersaksi. Nah banyak orang mengucapkan kata syahadat, tapi tidak bersyahadat. Mengucapkan kata syahadat, dia membaca. Dapat pahala. Pahala ucapan baik. Mahala membaca sesuatu yang baik. Ya. Tapi apakah dia bersyahadat? Tunggu dulu. Bersyahadat itu bersaksi. Bersaksi memerlukan pengetahuan. Itulah yang disebut dengan iman. Maka dari itu, jangan sampai kita hanya mengucapkan kata syahadat, tapi bersyahadat. Mengucapkan kata syahadat, belum tentu bersyahadat. Bersyahadat, belum tentu mengucapkan kata syahadat. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu berarti bersyahadat. Tapi apakah dia mengucapkan kata syahadat? Belum. Nah untuk dijadikan sebagai muslim, dijadikan parameter bahwa dia adalah muslim secara formal, dia tidak cukup bersyahadat, tapi harus mengucapkan dua kata syahadat. Sebagaimana orang cukup untuk mengucapkan kata syahadat secara formal muslim. Apakah dia momen secara sejati, selama dia tidak bersyahadat, meskipun dia mengucapkan secara formal dua kalimat syahadat, dia bukanlah momen. Maka dari itu kita perlu bersyahadat untuk menegaskan keimanan kita secara substansial, dan perlu menegaskan keimanan kita secara formal dengan mengucapkan kata syahadat. La ilaha illallah. Kata la ilaha illallah adalah kata negatif, yaitu jenis penafian general. Jadi tidak ada menafikan segala sesuatu yang kemudian dikecualikan, diberi pengecualian untuk menolak semuanya. Ketika dikatakan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah. Ya ilah artinya yang disembah. Apakah ada sesuatu yang disembah? Mestinya ada. Orang mau menyembah apapun bisa menyembah. Menyembah itu apa? Ini juga sering. Sembah sujud kepada orang tua. Bolehkah bersujud kepada orang tua? Bolehkah menyembah orang tua? Tergantung kalau makna sembah itu apa. Karena dalam bahasa Jawa sembah itu hormat. Tapi dalam bahasa Indonesia sembah itu artinya memperlakukan sesuatu sebagai Tuhan. Kalau kita menggunakan kata sembah dengan bahasa Jawa, sembah sujud, sembah hormat itu artinya sembah itu artinya hormat. Makanya orang bilang sembah itu, cium tangan itu artinya awalnya dari sembah itu. Oh enggak, syerek itu. Begitu juga sujud. Sujud itu bolehkah kepada manusia? Sujud kepada manusia. Artinya kalau segera meletakkan kepala hidung di bawah untuk manusia, tapi tidak dengan maksud memperlakukannya sebagai Tuhan, saya kira banyak orang sujud. Sembah sujud kan itu biasa. Selama tidak memperlakukannya sebagai Tuhan, tidak syerek. Secara substansial tidak syerek. Tapi secara formal, karena itu adalah kesepakatan semua orang, menundukkan kepala dengan cara yang luar biasa, itu sebetulnya secara lahirnya syerek. Tapi secara substansial belum tentu syerek. Karena syerek atau tidak itu adalah ditentukan oleh pikiran, bukan ditentukan oleh tindakan. Lain halnya kalau dia pikiran dan tindakannya juga memperlakukan seseorang sebagai sembahan sebagai Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Rasanya kalau artinya tidak ada yang disembah kecuali Allah, banyak sesuatu yang disembah. Ya bisa saja menyembah pohon, menyembah sendal, menyembah kursi, bisa saja. Disembah bukan berarti Tuhan. Orang menyembah seseorang, bukan berarti orang itu menjadi Tuhan otomatis. Meskipun dianggap Tuhan, boleh jadi dia bukan Tuhan. Artinya dia pasti bukan Tuhan. La ilaha illallah. Itu bukan tiada yang disembah kecuali Allah. Tiada yang patut disembah. Tiada yang logis untuk disembah. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Jadi arti la ilaha itu menafikan siapapun yang berhak. Tapi kalau faktanya disembah, Oh bisa saja sesuatu selain Tuhan disembah. Nah ilah ini adalah kata impersonal. Siapapun, apapun bisa disebut ilah. Kalau dia diperlakukan sebagai Tuhan. Kalau dia disembah. Sedangkan Allah, illallah, kecuali Allah. Allah adalah kata personal. Seperti manusia. Manusia itu impersonal, universal. Tuhan juga begitu. Bisa begitulah. Artinya secara kebahasan itu umum. Allah adalah nama. Jadi Agus misalnya. Agus adalah nama personal diantara sekian banyak manusia. Jadi nama itu ada dua macam. Ada nama impersonal, nama universal. Seperti nama untuk spesies, nama untuk kelompok, nama untuk suku, nama untuk keluarga, nama apapun yang berlaku lebih dari satu. Itu disebut dengan nama impersonal. Arti identitasnya bersifat luas. Identitas keluarga, suku, bangsa, masyarakat. Itu semuanya disebut dengan nama universal. Tapi nama personal, itu artinya nama yang menjadi ciri khas seseorang. Bukan berarti orang lain tidak boleh menggunakan nama itu. Tidak. Seperti Surabaya. Itu nama personal. Personal bukan harus orang ya. Personal itu artinya tidak berlaku bagian. Nama spesifik, nama khusus. Agus, Labib, ini nama personal. Nah, Allah adalah nama personal bagi Tuhan. Tuhan banyak. Artinya Tuhan banyak itu apa? Yang mengaku Tuhan banyak. Yang diperlakukan sebagai Tuhan banyak. Yang dianggap Tuhan itu banyak. Tapi yang Tuhan saja, hanya satu. Yang bernama, yang bernama, yang namanya, yang punya identitas, Allah. Oh, makanya yang dinafikan adalah nama impersonalnya, yaitu ilah. Untuk menunjukkan bahwa ilah itu terapannya, ilah yang punya pengertian universal itu terapan personalnya adalah Allah. Makanya Allah disebut al-ismul-a'wam. Nama yang menampung nama-nama besar. Apa nama-nama besar? Nama-nama yang mulia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Itu semuanya berada dalam satu nama. Nah, sebetulnya para sufi juga membagi level nama. Dari al-ismul-a'wam, kemudian al-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian al-awwal, al-akhir. Kemudian al-lawir, al-batin. Ini yang disebut dengan enam sifat utama. Nanti kita akan bahas suatu saat. Kemudian baru sifat-sifat lain. Asma dan sifat lainnya. Tapi al-ismul-a'wam, yaitu Allah, itulah adalah nama personal yang tidak punya arti khusus. Tidak punya arti khusus. Karena dia nama personal, maka nama personal itu artinya Allah. Allah itu Tuhan yang wahid, yang satu, yang personal itu. Banyak orang bertanya, kalau Tuhan itu punya nama personal, berarti Allah itu menyosok. Iya, kalau artinya sosok itu berbeda. Kalau sosok itu artinya terbatas, berbenda. Konkret? Oh tidak. Tapi bila menyosok itu artinya punya identitas yang terbedakan dari yang lain. Ya pastilah. Kalau Allah tidak punya identitas, tidak punya personalitas, bagaimana kita mengenalinya? Bagaimana kita menyebutnya? Bagaimana kita menyebutnya engkau? Kamu? Ya karena dia punya personalitas. Nah, pembahasan tentang personalitas Allah inilah yang seringkali disalahpahami oleh orang. Seolah-olah kalau kita meyakini personalitas Allah, berarti kita membatasinya. Personalitas berhubungan dengan wujudnya, berhubungan dengan hakikatnya, berhubungan dengan esensinya, tanpa harus membatasinya. Sebab Allah punya esensi, Allah punya identitas, tapi identitasnya sesuai dengan wujudnya yang tak terbatas. Sementara kita, kita identitas kita adalah identitas terbatas. Kita memberi nama kita supaya kita terbedakan dari yang lain. Tapi Allah, supaya terbedakan dari semua wujud yang lain. Jadi identitasnya bukan berhadapan dengan identitas lain, tapi berhadapan dengan semua eksistensi, semua selain eksistensi. Makanya ketika kita meyakini la ilaha illallah, atau kita meyakini kalau kita membaca ayat suci al-Quran, yang sering kita baca, pulhuwa allahu ahad, jangan kita meyakini membacanya, katakan bahwa Allah itu satu, wah itu bermasalah. Karena satu itu banyak. Meja ini satu. Dibanding meja satu lain-lain, satu-satu. Masing-masing adalah satuan-satuan meja. Makanya itu ketika kita membaca, kulhuwa allahu ahad, itu artinya, bukan Allah itu satu. Katakan bahwa yang satu hanya Allah. Kita harus punya yainan. Karena tidak ada yang benar-benar satu kecuali Allah. Karena satu itu artinya dia tidak berganda. Satu tidak terbatas. Kalau banyak terbatas. Karena banyak itu berarti satu dan satu. Sementara yang satu hanya Allah. Jadi kalau kita menyebut ada satu selain Allah, itu satu buatan. Bukan satu arti yang sebenarnya. Dan memang kenyataannya tidak ada sesuatu yang benar-benar satu. Makanya itu ahad beda dengan wahid. Kita disuruh mengatakan, katakanlah bahwa Allah itu satu-satunya yang satu. Sehingga tidak ada yang benar-benar satu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah zikir yang paling utama, yang selalu kita dengar saat kita menghadiri tahlil atau apalah bi-zikri Allahi tatma'inul kulub. Mura'afbalu zikri fa'alam annahu. Semulia. Paling mulianya zikir, ketahui lah apa yang paling mulia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kita perlu mengulang zikir sebagai ucapan, tapi juga perlu mengingat betapa zikir la ilaha illallah itu adalah keyakinan yang terus dibangun. Satu, setiap nafas kita adalah la ilaha illallah. Bukan hanya ketika kita mengucapkan. Sebagai ucapan, ya mungkin sesatus kadang-kadang. Tapi sebagai keyakinan, ya mengikuti detak jantung kita. Mengikuti hembusan dan tarikan nafas kita. Begitu kita putus dari la ilaha illallah, berarti kita sudah keluar dari iman.